Setelah tujuh tahun lamanya tidak membuka pendaftaran ASN, akhirnya Kabupaten Tanjaptim tahun ini membuka penerimaan pegawai negeri. Ada 106 formasi CPNS yang telah disetujui pihak kemenpan IRB. Kepala BKPS DMD Tanjaptim, Hadi Firdaus mengatakan, kepastian penerimaan CPNS tahun 2018 diketahui setelah berkas formasi CPNS untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diserahkan pihak menpan IRB kepada Sekda Tanjaptim pada Kamis pekan lalu. Berkas formasinya sudah ada, pengumuman dan pendaftaran secara nasional dimulai tanggal 19 September mendatang, kurang lebih selama 2 minggu. Ada 4 formasi CPNS yang dibuka, diantaranya formasi Ex Honor, K2 sebanyak 15 orang, formasi umum guru sebanyak 52 orang, formasi umum kesehatan 22 orang, serta formasi umum teknis sebanyak 17 orang. Jumlah totalnya sebanyak 106 orang. Sementara itu, terkait persyaratan pendaftaran secara umum masih mengacu pada Pasal 23 PP No. 11 Tahun 2017. Di antaranya berkeluarga negaraan Indonesia, batasan umur 18 sampai 35 tahun, tidak pernah dihukum pidana, tidak pernah diberhentikan secara tidak langsung dari PNS dan lain sebagainya. Banyak keusahaan Menteri Berkenalapun Tertanegara tentang formasi yang sudah keluar, di mana Tandu Jawa Timur mempunyai oleh formasi jumlah pegawai seratus lampaan. Ada kedua yang ada komender, tapi tidak terlepas dari batasan informasi yang diberikan, di mana informasi yang diberikan oleh pusat kepada pemerintah daerah, dengan cekup tiga informasi, yaitu informasi, yaitu tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga... Untuk persyaratan teknis lainnya masih menunggu juknis dari BKN. Dalam seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018, menggunakan sistem komputer assisted test. Namun saat ini Kabupaten Tanjap Tim belum mendukung fasilitas. Berdasarkan petunjuk dari BKN, untuk wilayah Provinsi Jambi ada dua kabupaten yang mendukung, di antaranya Kota Jambi, Batanghari, dan Kabupaten Bungo. Eko Wijaya, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!